Hai, selamat pagi Adan Teteh, kembali lagi dengan Burina Kita akan belajar PPKN di tema 7, tema yang pertama Pembahasannya yaitu tentang Pancasila Nah, kita akan belajar simbol dan bunyi sila keempat Pancasila Simbol dari sila Pancasila yang keempat yaitu adalah Kepala Banteng Nah, untuk bunyinya yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Sebelumnya, Adan Teteh masih ingat lambang-lambang sila Pancasila Sila yang pertama yaitu Bintang Yang kedua, Ran Tiga, Pohon Beringin Empat, Kepala Banteng Lima, Padi dan Kapas Nah, itu merupakan lambang-lambang atau simbol-simbol yang ada di Pancasila Sekarang, mari kita lihat apakah ada benda hidup dan benda tidak hidup yang ada di simbol Pancasila Coba kira-kira, apasajakah yang termasuk benda hidup? Dan apasajakah yang termasuk benda tidak hidup? Pohon beringin Kepala Banteng Padi dan Kapas Yang tiga ini termasuk ke dalam contoh benda hidup Sedangkan Bintang Rantai Termasuk ke dalam benda tidak hidup Nah, kalian coba beri tanda centang di halaman 18 ya Nah, untuk di halaman 19 kalian diminta untuk menyusun kata-kata menjadi bunyi sila keempat Pancasila Gunting katanya Dan kemudian tempelkan sesuai dengan urutan bunyi sila keempat Pancasila Tadi kita sudah membahas tentang kepala banteng Nah, kepala banteng atau banteng itu merupakan contoh benda hidup Benda hidup itu memiliki ciri dapat bergerak dan membutuhkan makanan Sama seperti manusia Manusia juga memerlukan makan untuk tumbuh dan berkembang Makanan sehat contohnya seperti daging Lalu, buah-buahan Dan juga sayuran merupakan makanan sehat yang dibutuhkan oleh tubuh manusia Apa saja buah kesukaan kalian? Lalu, apa sayuran yang kalian suka? Nah, A dan Teteh Kalian bisa mencoba membuat kalimat berdasarkan gambar pada halaman 22 dan juga 23 Ada 3 gambar yang berisi kata sayur, buah, dan susu Coba buat kalimatnya ya Terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini Semoga A dan Teteh paham tentang bunyi dan simbol sila Pancasila yang keempat Dan juga A dan Teteh tahu ciri-ciri Jadi, benda hidup salah satunya yaitu memerlukan makanan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya